Intro Kami berterima kasih Tuhan untuk seluruh pekerjaan Tuhan yang Tuhan sudah berikan bagi setiap kami untuk kami bisa menerima anugerah keselamatan dan untuk kami bisa melayani Tuhan di dalam rumah Tuhan dan kami berterima kasih untuk kami bisa melayani Tuhan Tuhan berikan roh kebenaran, roh kudus, roh penghibur untuk menuntun, menghibur setiap kami di dalam kami melayani Tuhan dan kami juga berterima kasih roh kuduslah yang mencelikan pikiran kami untuk kami mengerti ayat-ayat Alkitab dan hari ini kami berdoa biar sekali lagi Tuhan memenuhi kami dengan kebenaran firman Tuhan memenuhi kami sekali lagi dengan kuasa dan urapan dari Allah roh kudus kami berdoa Tuhan pimpin setiap kami yang akan mendengarkan firman Tuhan baik yang ada di gereja ini maupun di gereja-gereja lain yang ada di seluruh muka bumi dari pagi hingga malam hari terpujilah nama Tuhan dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa hari ini berhubungan dengan hari Pentecostal saya akan membicarakan tema yang berhubungan dengan Pentecostal mari kita melihat di dalam kisah rasul pasal yang kedua saya baca ayat 12 lalu ayat ke 13 kita akan baca sama-sama saya akan singgung ayat yang ke 13 nanti mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain apakah artinya ini tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis sudah perhatikan pada hari turunnya roh kudus dikaitkan dengan orang itu mabuk kita lihat di dalam kitab Efesus pasal yang kelima Efesus pasal yang kelima ayat ke 18 kita akan membaca ayat ini bersama-sama dan janganlah kamu mabuk oleh anggur karena anggur menimbulkan hawa nafsu tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh sudah lihat di dalam kaitan Pentecostal ini antara mabuk oleh anggur sama orang dipenuhi roh kudus kadang-kadang bagi orang-orang yang non-kristen mereka melihat ada kemiripannya waktu mereka melihat ada kemiripannya mereka lebih cenderung menilai orang ini mabuk oleh anggur nah kenapakah orang dunia tidak bisa mendeteksi siapakah yang dipenuhi roh kudus dan siapakah yang bukan bagi orang dunia mereka merasa semua orang itu yang dipenuhi roh kudus sama yang tidak dianggap sama rata semuanya tidak kenapa? karena mereka tidak ada roh kudus di dalam hati maka mereka mensamakan semua semua mereka tidak mungkin ada yang namanya dipenuhi oleh roh kudus bagaimana seseorang yang bertubuh materi dipenuhi oleh sesuatu yang bersifat non-materi lalu yang non-materi dimengerti oleh orang dunia ini biasanya berhubungan dengan kuasa daripada si jahat secara lihat di dalam diri ala tritunggal terjadi pemalsuan-pemalsuan di dalam dunia ini jangan ada ala lain di hadapanku manusia membuat ala yang palsu mereka membuat ala yang tidak boleh kita katakan KW2 atau KW3 karena tidak cocok disebut KW karena tidak ada ilah yang bisa dibandingkan dengan Tuhan karena semua ilah diambil dari model dunia ciptaan sedangkan Tuhan adalah Tuhan pencipta bagaimana yang dari dunia ciptaan bisa dibuat menjadi mirip dengan yang pencipta ini pasti tidak mungkin punya sedangkan kalau kita lihat barang yang KW itu bisa persis sama susah sehingga kita tidak bisa membedakan kecuali oleh ahlinya tapi kalau kita lihat ilah-ilah di dalam dunia sama Tuhan yang sejati ini bedanya kontrasnya luar biasa lalu saya harus perhatikan di dalam Alkitab orang memalsukan tentang Kristus waktu orang memalsukan tentang Kristus lalu Kristus yang KW2 atau Mesias yang KW2, KW3 KW tidak cocok untuk ditujukan kepada yang palsu itu kenapa? karena semua orang kalau mau dianggap sebagai Mesias yang palsu dia harus disebut keturunan perempuan di dalam dunia ini yang disebut keturunan perempuan ini cuma satu yaitu hanya Yesus lalu kalau saya misalnya merasa dirinya adalah Mesias yang KW3 saya keturunan dari ayah keturunan dari ibu maka saya pasti bukan Mesias maka tidak mungkin Allah bisa dibuat KW-nya karena Allah kalau dibuat KW-nya berarti seolah-olah mirip Allah tidak bisa dibuat miripnya susah karena Allah melampaui semua yang ada Bapak tidak bisa dibuat miripnya lalu Kristus tidak bisa dibuat miripnya karena Kristus satu-satunya disebut keturunan perempuan lalu roh Kudus tidak bisa dibuat KW-nya karena roh Kudus adalah roh kebenaran dan roh Kudus adalah pencipta sedangkan malaikat-malaikat yang adalah makhluk roh semua malaikat itu adalah malaikat ciptaan dan semua malaikat yang adalah makhluk roh itu mereka tidak bernilai kekal dari permulaannya karena mereka dicipta kalau belum dicipta mereka belum ada sedangkan roh Kudus adalah roh yang dari kekal sampai kekal bagaimanakah roh jahat bisa dibuat menjadi sama seperti roh Kudus itu tidak mungkin meskipun dua-duanya di dalam dunia roh tidak mungkin yang jahat tetap jahat roh Kudus, roh suci tetap suci roh jahat sampai kapan pun tetap disebut roh jahat tidak mungkin berubah menjadi roh suci jadi kita lihat dalam diri tiga pribadi ala Tritunggal Bapak, Anak, dan roh Kudus ini tidak mungkin ada yang bisa palsukan di dalam konsep-konsep dunia ala punya istri sehingga punya anak sedangkan Bapak tidak punya istri Bapak punya anak nah ini yang membuat sesuatu yang sangat unik yang tidak mungkin dipalsukan lalu kita melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan ini banyak yang bisa dipalsukan seorang mesti bedakan ya ala tidak mungkin bisa dipalsukan karena ala itu ala sejadi lalu pekerjaan-pekerjaan ala ini yang bisa dipalsukan serau kalau lihat ya orang mau palsukan saya secara pribadi tidak bisa tapi apa yang saya lakukan orang bisa tiru-tiru lakukan bisa bedakan karena yang saya lakukan misalnya saya menolong orang orang lain juga memalsukan dia juga menolong orang yang dia bisa palsukan adalah pekerjaan-pekerjaan dan pelayan-pelayan yang kulakukan tapi pribadi saya tidak mungkin dia bisa palsukan karena saya cuma satu di dalam dunia ala tidak mungkin bisa dipalsukan karena ala sejati cuma satu pribadi Bapak cuma satu pribadi Yesus cuma satu pribadi Rokurus cuma satu tidak mungkin bisa dipalsukan tapi apa yang dikerjakan oleh Bapak apa yang dikerjakan oleh anak apa yang dikerjakan oleh Rokurus ini bisa dipalsukan tetapi kita akan melihat pekerjaan Allah yang tidak mungkin dipalsukan nah hari ini saya akan mengfokuskan mengenai pekerjaan Rokurus yang tidak mungkin dipalsukan setelah lihat waktu hari Pentecostal Rokurus bekerja waktu Rokurus bekerja yang Rokurus lakukan tidak mungkin bisa dipalsukan oleh siapapun kenapa? karena waktu Rokurus turun dia turun berdasarkan semua nubuat di dalam perjanjian lama yang sudah ditulis di dalam PL yang akan digenapkan pada hari turunnya Rokurus yaitu pada saat turunnya Rokurus semua orang akan membuka mulut dan bersaksi tentang Injil Tuhan ini tidak mungkin dipalsukan oleh Rokurus 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 tidak mungkin mencurahkan rohnya tidak mungkin Rokurus Rokurus tidak ada kapasitas untuk mencurahkan rohnya lalu memenuhi semua orang-orang yang ada itu pekerjaan Rokurus tidak dikaitkan dengan merasuk orang pekerjaan Rokurus memenuhi orang percaya pekerjaan setan merasuk orang yang percaya kepada si setan kita melihat rasuk sama dipenuhi ini beda yang dipenuhi Rokurus mereka sadar apa yang mereka lakukan dan mereka sadar mereka sedang dipakai oleh Tuhan secara bedakan disini yang dipenuhi Rokurus mereka sadar mereka berkata-kata apa mereka sadar mereka sedang dipakai oleh Tuhan saat itu sedangkan orang yang kerasukan mereka kadang-kadang tidak sadar dirinya sedang dipakai oleh setan sedang bertanya kepada orang kerasukan setan kau kerasukan setan hahaha dia ketawa kau kerasukan setan tidak 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 ada orang kerasukan setan yang betul-betul mau ngaku dirinya sedang kerasukan setan kalau dia masih bisa ngaku ada setan yang mau ganggu aku dia masih belum dirasuki sampai finalnya orang kalau sudah dirasuki oleh setan di dalam tahap yang pertama yang saya mau singgung adalah orang itu akan mempunyai fenomena-fenomena yang terjadi di dirinya nanti tahap kedua orang dirasuki oleh setan dia tidak ada tampak fenomena tetapi dirinya sedang dipakai oleh setan tahap yang pertama yang sering setan pakai itu membodohi orang-orang bodoh yaitu dengan adanya orang kesurupan kerasukan setan lalu muncullah fenomena yang terlihat dengan jelas misalnya laki-laki berubah suara menjadi wanita orang seperti ini lalu kita lihat sebelumnya apakah di dalam hidup sehari-hari suara laki-laki dia suka dia rubah menjadi suara cewek karena banyak orang bisa rubah-rubah suara dia bisa rubah jadi suara binatang dia bisa rubah jadi suara orang yang lain kalau dia di dalam hidup sehari-hari tidak pernah lakukan merubah suaranya kalau dia laki-laki tidak pernah menjadi suara cewek lalu suatu saat waktu dia kerasukan lalu suaranya mendiri suara cewek ini fakta dia sedang dirasuk oleh setan lalu yang kedua kita melihat kalau sebelumnya orang ini angkat meja saja urat sudah kejepit lalu sekarang bisa angkat lima meja sekaligus orang ini bukan dipenuhi roh kudus sehingga punya kekuatan yang besar orang ini di dalam dirinya sedang ada setan yang bekerja di dalam hatinya lalu kalau dia muncul lagi suara-suara aneh seperti binatang dan mata dia menjadi berubah lalu dia sekarang berubah menjadi orang lain atau berubah menjadi binatang yang lain orang ini sedang kerasukan dan waktu dia sedang kerasukan dia tidak sadar dirinya sedang dirasuk dan dia sedang berperan seperti yang setan itu mau kalau saya melihat orang-orang kesulupan nanti begitu dia sudah sadar dia tanya ada apa ya kenapa ini ada apa ya berarti tadi dia tidak tahu ini namanya dirasuk ini tahap pertama setan memakai cara bodoh ini itu menipu orang bodoh di dalam gereja jikalau yang hadir seribu orang ada dua orang kerasukan setan kayak begini semua orang langsung menganggap orang ini sedang diganggu setan setan senyum lu dibodohin karena lu tangkap cuma dua orang yang diganggu setan yang lain semua tidak ada yang muncul tindakan fenomena itu kau anggap tidak dipakai setan padahal setan juga sedang memakai orang-orang yang tidak muncul fenomena seperti ini pekerjaan setan yang saya asumsi sebagai tahap kedua yang sangat sangat pintar yang menipu banyak orang pintar sehingga banyak orang pintar tidak nge di dalam gereja banyak orang yang sedang kerasukan setan tapi dia tidak sadar bagaimana kita membedakan orang yang kerasukan setan yang setan pakai cara pintar kalau setan pakai cara bodoh saya sudah jelaskan dia akan berubah dari yang asli model kayak begini tiba-tiba berubah yang cewek tiba-tiba berubah menjadi suara cowok dulu ada orang yang kerasukan waktu dilayani orang yang layani dia pakai bahasa Indonesia langsung diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris padahal orang yang kerasukan itu itu sebelumnya tidak bisa bahasa Inggris begitu dia ngomong diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris wah orang ini masih jadi translator aja ya jadi waktu dia bisa menjadi orang berbahasa Inggris ini sudah bukan dirinya ini sudah orang lain atau sesuatu yang lain di dalam diri orang ini nah ini fenomena kita bisa lihat lalu ada kerasukan setan yang model kedua yang Alkitab catat yaitu PL diwakili oleh Saul PB diwakili oleh Judas Iskariot Alkitab katakan Saul kerasukan Iblis dan Alkitab juga katakan Judas Iskariot kerasukan Iblis dua orang ini dan satu wakili PL satu wakili PB tetapi kita lihat meskipun meskipun kata kerasukan Iblis sudah tidak ditujukan kepada nama orang lain tapi dari PL diwakili oleh Saul dari PB diwakili oleh Judas Iskariot kita sudah melihat seluruh PL banyak orang sedang kerasukan setan di dalam seluruh PB banyak orang kerasukan setan dengan cara setan yang tingkat tinggi setelah perhatikan semua orang-orang Israel di Padanggurun yang dibantai habis oleh Tuhan mereka tidak ada kesurupan goyang-goyang begini beda dengan Nabi Baal yang goyang-goyang goyang teriak-teriak ketahuan ini cara bodohnya cara pintarnya semua orang Israel yang dibawa oleh Tuhan keluar dari Mesir mereka semua tidak menjadikan Tuhan sebagai Tuhan mereka menjadikan setan sebagai Tuhan maka mereka menyembah berhala apa yang Tuhan katakan mereka anggap tidak mereka berontak kepada Tuhan setan artinya pemberontak maka kita lihat seluruh Israel menjadi bangsa yang pemberontak siapa yang bekerja sehingga mereka bisa berontak siapa yang paling berani memberontak kepada Tuhan yang paling berani bukan manusia yang paling berani itulah malaikat yang Tuhan cipta malaikat yang baik yang Tuhan cipta lalu berontak kepada Tuhan karena malaikat yang baik berontak maka dia disebut setan setan artinya pemberontak lalu waktu Tuhan menjadikan manusia lalu manusia mulai dipancing oleh setan dipancing oleh setan untuk memberontak kepada Tuhan tapi kita melihat pemberontakan pertama bukan dilakukan oleh manusia tapi oleh setan lalu kenapa manusia begitu berani memberontak karena ada backingnya yaitu setan pada saat manusia sudah tidak sadar dirinya sedang dipakai oleh setan orang itu sedang di tahap yang sangat bahaya pekerjaan roh kudus pekerjaan yang sangat sangat penting tapi waktu orang memalsukan orang-orang memalsukan ada yang bisa dia palsukan ada yang tidak mungkin dia bisa palsukan seorang lihat waktu orang sedang kerasukan setan yang tingkat yang sangat tinggi itu mereka kira mereka sedang melayani Tuhan mereka kira mereka sedang mengabdi kepada Tuhan itulah orang-orang farisi orang-orang farisi sebetulnya mereka sedang kerasukan setan semua orang-orang di dalam PLM memberontak kepada Tuhan mereka sedang kerasukan setan mereka sedang melakukan apa yang setan perintahkan tapi mereka sedang tidak sadar mereka sedang dipakai setan ini pekerjaan setan yang sangat tinggi tetapi kalau orang sedang dipakai oleh roh kudus dia sadar dirinya sedang dipakai dan dia sadar lidahnya sedang dituntun oleh Tuhan maka maka saya selalu berkata kepada teman-teman kuliah teologi saya bilang semua khotbah kalian rekam dan saya jalankan dari zaman dulu kenapa harus direkam nanti setelah khotbah merasakan di menit tertentu keluar kalimat yang saudara tidak pernah siapkan sebelumnya kalimat itu seorang sadar ini bukan dari mulut saya yang saya siapkan tapi ini roh kudus yang memimpin saya keluarkan kata-kata ini setiap kali ada kata-kata yang saudara tidak siapkan dan mendadak bisa muncul itu roh kudus sedang bekerja dan saudara sadar kok keluar ya kalimat ini roh kudus memimpin lalu waktu saudara sudah siapkan tiga poin mendadak keluar satu poin yang berbeda dengan poin saudara siapkan saudara sadar roh kudus sedang menuntun saya untuk katakan poin ini sehingga saudara berkata waktu berkata lalu saudara mulai melihat mendengar dia berkaman di menit itu kenapa keluar kata itu saudara tahu ini roh kudus sedang bekerja lalu kadang-kadang waktu kita sedang khutbah kita melihat ada jemaat mulai nangis waktu jemaat mulai nangis kita mulai ingat di kata ini dia mulai nangis oke setelah selesai waktu kita dengar rekaman kenapakah dia mulai nangis di kata ini lalu kita dengar oh kata ini menyentuh dia mati dia dan kata ini saya tidak siapkan sebelumnya tetapi kenapa keluar roh kudus ingin orang ini dengar kata itu amin ini bedanya orang yang dipenuhi roh kudus orang yang sedang dipakai oleh roh kudus dan orang yang dipakai oleh setan orang yang dipakai oleh setan tidak sadar dirinya sedang dipakai setan orang yang dipakai roh kudus dia sadar sedang dipakai oleh roh kudus nah kita kembali ke jaman pentakosta waktu petrus sedang dipakai oleh roh kudus petrus sadar dirinya sedang dipakai oleh roh kudus sehingga di dalam berita dia dia bicarakan berita tentang kristus dan berita tentang pertobatan dan harus tinggalkan dosa sedangkan orang-orang yang tidak Ada roh kudus Mereka tidak bisa bedakan Mereka lihat, oh apakah Ini mereka sedang Mabuk oleh Angku Apa hubungannya Hari Pentecostal dengan mabuk Karena mereka kira Ini hari perayaan Ini hari sukacita Hari sukacita di dalam dunia kafir Itu hari pesta poran Kalau begitu konsep mereka Mereka samakan Dengan apa yang terjadi di hari Pentecostal Orang-orang Yahudi ini sedang pesta Orang-orang dunia Tidak menangkap apa yang orang Kristen Sedang lakukan Dan orang dunia tidak menangkap pekerjaan Tuhan Kepada orang Kristen Lalu mereka berkata Mereka sedang mabuk oleh Angku Dan Paulus menulis di dalam kitab Ephesus antara mabuk Dengan anggur Dia juga kaitkan dengan Dipenuhi roh kudus Nah ini menarik Mari kita kembali Ke Ephesus pasal yang kelima tadi Di dalam Ephesus pasal yang kelima Lihat ayat yang ke-18 Pengantarnya di ayat ke-17 Saya baca Sebab itu janganlah kamu bodoh Tapi usahakan supaya kamu Mengerti kehendak Allah Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur Karena anggur menimbulkan hawa nafsu Soalnya lihat Anggur menimbulkan hawa nafsu Anggur tidak menimbulkan orang berkata-kata Tentang firman yang jitu Anggur menimbulkan hawa nafsu Jangan kira dengan minum anggur Dikaitkan dengan dipenuhi roh kudus Tidak bisa Orang kalau sudah teler Bahasanya tidak akan terkontrol Betul tidak? Tidak mungkin orang mabuk Bisa bicarakan Injil Soalnya lihat di Pentecostal Waktu Petrus dipenuhi roh kudus Di hari Pentecostal itu Dia bicarakan tentang Injil Dan semua itu jitunya luar biasa Lalu orang-orang yang dunia merasa Tidak ini mereka sedang mabuk Kalau mabuk Kenapa bisa berkata-kata dalam bahasa Yang setiap orang kota-kota itu bisa mengerti Nah mereka kira Mabuk itu bisa menghasilkan bahasa Yang baru Itu kebodohan dari orang-orang yang hadir Tapi biar Karena kenapa mereka bisa bodoh Karena tidak ada roh kudus Alkitab katakan Jangan kamu bodoh Hendaklah kamu mengerti kehendak Allah Jadi orang yang dipenuhi roh kudus Dia akan membicarakan inti dari kehendak Allah Ini satu rahasia yang sangat menarik Kenapa orang yang dipenuhi roh kudus Dia akan memberitakan inti dari kehendak Allah Inti dari kehendak Allah Itulah Injil Kalau saya lihat di dalam diri Allah Kalau pakai istilah jantung hati Tuhan Allah yang paling dalam Itu Injil keselamatan Kalau saya mempelajari tema ini Saya akan melihat dalam Alkitab Melihat betapa besarnya cinta kasih Tuhan Kepada orang berdosa Sehingga dia kirim yang terbaik Yang terbaik itu siapa? Yaitu anaknya yang tunggal Yang paling terbaik Jadi waktu Bapak mengirim Yesus Ini diparalelkan sama zaman Abraham Abraham kau harus korbankan anakmu Isa Yang tunggal Yang kau kasihi Wah ini berat Karena yang tunggal berarti tidak ada cadangannya Karena yang tunggal berarti tidak mungkin ada lagi Dan yang kau kasihi Kalau tunggal tapi dibenci Ya silahkan bunuh saja gitu kan Tapi kalau sudah tunggal sisa satu Dan yang kau sangat kasihi Kau harus korbankan Ini sulitnya luar biasa Tapi Abraham Rela lakukan Demikian juga dengan Bapak Yang rela kirim anaknya Untuk dimatikan Saudara mau anak saudara yang terbaik Dikirim untuk dihabisi Mau kan katakan Yang paling jahat kalau dikirim Saudara bilang silahkan Biar dia kapok Yang paling baik saudara mau Yang paling jahat saudara pikir Biar dia ditangkap polisi Masuk penjara Biar kapok dia di penjara Keluar nanti jadi baik Coba anak yang sudah baik Yang rajin Yang melayaninya luar biasa Yang di rumah sopan santun Saudara bilang Kukirim dia ke penjara saja Biar dia dididik baik-baik di situ Ada? Saudara gak tega Untuk yang paling baik Tapi yang paling jahat Saudara kan tega Kenapa? Karena saudara rasa Orang ini kurang ajar Biar dia disiksa Dihajar Biar dia belajar sopan santun Biar dia masuk penjara Tapi yang sudah baik Saudara rasakan Anak ini tidak boleh Ada kecelakaan Di dalam dirinya Saudara lihat ya Kalau Bapak sudah memberikan Yang paling baik Kenapa di pelayanan kita Kok kita tidak kasih yang terbaik Banyak orang di dalam doa Minta semua yang terbaik Tuhan berikan 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 Tuhan jawab doa Jawab doa Tapi Di dalam hidup Pernahkah Orang memberikan Yang terbaik Jikalau Kristus Yang sangat berharga Sudah diberikan Kepada kita Dan itulah Inti dari Seluruh Kehendak Allah Yaitu Kehendak Allah Kirim Kristus Itulah Injil Maka Waktu Rokurus Turun Dia akan Melakukan Satu Tindakan Yang Menyaksikan Isi Dari Gendak Allah Lalu Apa yang dia kerjakan Dia akan Menginsafkan Manusia Akan dosa Dan akan Membawa manusia Kembali kepada Kristus Sang Juru Selamat Itu pekerjaan Rokurus Yang sangat besar Oleh sebab itu Petrus sekarang Bisa berkata-kata Tentang Kristus Yang begitu jitu Kenapa Karena Rokurus Bicara tentang Gendak Allah Gendak Allah Itu apa Itulah isi Semua khutbah Dari Petrus Itulah Kehendak Allah Dengan Kesimpulannya Yaitu Ada Pertobatan Berapa hari yang lalu Saya lihat Di dalam satu rekaman Orang bule Yang sedang khutbah Wah khutbah dia Tentang Injil Saya tertarik Dia bicara Begini Apa itu Berita Baik Kita berkata Injil Adalah Kabar baik Kabar baik Itu apa Yesus Juru Selamat Dia bilang Bukan Itu bukan Inti kabar baik Oh Saya tertarik Susah Selama ini kita tahu Yesus Juru Selamat Itu kabar baik Dia bilang Bukan Lalu apa Allah Mencintai manusia Itu kabar baik Agama lain Juga berkata Allah mencintai Lalu Kabar baik Itu Apa Yaitu Ada Berita Kelepasan Dari Dosa Itu kabar baik Wah Lalu dia kasih penjelasan Penjelasan dia Dalam sekali Dia bilang Begini Seluruh Manusia Mereka Mempunyai Konsep Juru Selamat Tapi Semua Manusia Tidak Bisa Lepas Dari Ikatan Dosa Dia berkata Ini Juru Selamatku Perbuatan Baikku Apa saja Silahkan Dukatakan Itu kabar baik Di dalam konsep Di dalam konsep Kekristenan Kabar baik Adalah Dosamu Sudah Ada Penyelesaian Itu kabar baik Karena Semua manusia Adalah Orang berdosa Dan Upadosa Adalah maut Tidak ada Yang bisa lepas Dari hukuman ini Maka Kalau ada Yang bisa Lepaskan kamu Itulah kabar baik Jadi yang Lepaskan kamu Itu adalah Siapa Yaitu Kristus Kristus Itu melepaskan Engkau Dia adalah Jawaban tentang Dosamu Yang tidak bisa Selesai Maka kabar baik Di dalam konsep Pendeta itu Dia berkata Kabar baik adalah Adanya Kelepasan Dari Dosa Wah Saya waktu Dengar Dalam sekali Banyak orang berkata Kabar baik Yesus Juru Selamat Yesus Juru Selamat Yesus Juru Selamat Dan banyak orang tertentu Juga percaya Yesus Juru Selamat Dosa Dosa yang dilepaskan oleh Tuhan Itulah Itulah kabar baik Setan membawa manusia Lebih terikat Simpulkan semua khutbah Di dalam dua poin Pekerjaan roh kudus Yang sangat besar Pekerjaan roh kudus Yang sangat besar Yang pertama Adalah membawa Semua manusia Sekarang Lebih mencintai Tuhan Sekarang lihat ya Membawa manusia Sekarang Lebih mencintai Tuhan Di dalam poin Lebih mencintai Tuhan Dalamnya ada dua poin lagi Yaitu Mencintai Tuhan Mencintai Tuhan yang mana Mencintai Kristus Soalnya lihat ya Di dalam tiga pribadi Alat ritunggal Yang menjadi senter Yang sangat penting Itu adalah Kristus Di dalam Kristus Tersembunyi Semua rahasia hikmat Jadi seluruh Rahasia hikmat Tuhan Ada di dalam Diri Kristus Nah itu senternya Lalu pekerjaan roh kudus Kita melihat Membawa manusia Semakin mencintai Tuhan Mencintai Tuhan Ada dua poin Poin pertama Adalah membawa manusia Mencintai Kristus Kedua Membawa manusia Untuk mencintai Firman yang keluar Dari mulut Allah Nah lihat Ini dua poin menan Saya sudah upload di Youtube Mengenai firman yang F besar Dan firman yang F kecil Pekerjaan roh kudus Yang sangat besar Adalah membawa manusia Untuk mencintai Kristus Itu F besar Firman yang F besar Yaitu firman yang berpribadi Yesus adalah firman Yesus adalah firman Yang berpribadi Sedangkan waktu Tuhan Berfirman Itu Fnya kecil Firman yang F kecil Itulah perkataan-perkataan Yang keluar dari mulut Tuhan Jadi F kecil Adalah perkataan-perkataan Dari mulut Tuhan F besar Ini adalah Kristus yang berpribadi Di dalam Yohanes Dikatakan Firman itu Bersama-sama dengan Allah Firman itu datang Dari Allah Ini menarik Mari kita lihat Di dalam kitab Yohanes Yohanes pasal yang pertama Ayat pertama Pada mulanya adalah firman Firman itu bersama-sama dengan Allah Firman itu adalah Allah L-A-I Kasih F besar Ini tepatnya Jadi roh kudus akan membawa manusia Untuk mencintai Tuhan Yaitu mencintai Kristus Yang adalah firman yang F besar Yesus berkata Kalau roh kudus datang Dia akan memuliakan aku Jadi roh kudus kerjanya Akan melayani Kristus Dan memuliakan Kristus Lalu roh kudus akan membawa manusia Semakin mencintai Tuhan Lalu kita melihat orang yang dipenuhi roh kudus Dia akan mencintai firman yang F kecil Soalnya mau menilai seseorang Dipenuhi roh kudus atau tidak gampang Dua poin tentang mengasihi Tuhan Soalnya cek dia Dia cinta Kristus Kedua Dia cintakah dengan firman Tuhan Dua poin itu soalnya bisa deteksi Kalau dua poin itu gagal Ngomong kosong Orang itu berkata Aku mencintai Tuhan Soalnya kalau Zaman dulu waktu pacaran Sama sekarang sudah Tidak Tidak menarik Sekarang pacaran WAA Email Tidak menarik Tidak lagi bisa melihat tulisan asli Soalnya tahu enggak Sekarang orang di Amerika Kalau tulis dengan tangan Jeleknya minta ampun Setelah kemajuan teknologi komputer Semua mahasiswa kuliah Semua ketik baik komputer Hampir tidak baik tangan jari lah Kumpul paper Semua baik komputer Akhirnya Kecepatan ketik cepat Kecepatan tulis lambat Waktu tulis Tangannya sudah enggak gesit Enggak bisa tulis cepat lagi Waktu tulis Jeleknya kayak cakar ayam Zaman dulu tulisan orang bisa cantik-cantik Kita di Indonesia tulisan anak-anak kita cantik-cantik tahu Coba bayangkan Orang di luar negeri Semua rata-rata sudah pakai komputer Semua tugas sudah pakai email Email Sehingga mengurangi tulisan tangan Waktu mengurangi tulisan tangan Itu esai semua kita tulis tangan Orang sekarang sudah tidak tulis tangan Nanti membuat tangannya sudah tidak biasa tulis Dan waktu tulis itu kayak cakar ayam Sekarang kita kembali ke sini Waktu saudara jaman dulu pacaran Surat begitu tiba dari pacar Surat baca berulang-ulang Surat perhatikan gerakan tangannya di huruf A, huruf N, huruf G Surat pegang, surat cium-cium kertasnya Wanginya masih fresh gitu ya Bukan kertas bekas Surat simpem Surat kasih tanggal Surat mulai stabilo Surat kasih garis merah Yang ketawa pengalaman Sekarang sudah susah Surat dia tulisannya semua Arial Times New Roman Aduh tidak menarik Kalau zaman dulu Wah fontnya Lekuannya Terus kadang-kadang ada nyamuk Dia matikan nyamuk Dia tempel di kertasnya Kasih tahu Ini nyamuk yang berani menggigit saya Waktu saya tulis surat ini Wah ditempel nyamuknya Lalu waktu tulis Ada tetesan air mata Jatuh dia lingkarin Ini air mataku Waktu saya tulis Wih sehingga waktu si pasangan terima Wih dia melihat Keseriusan surat ini Ada tetesan air mata Di email gimana ada tetesan air mata Titip nyamuk Kecuali saya scan Tidak menarik Ada lekuannya Lalu ada lunturnya Itu ya tintanya luntur Karena lingilernya jatuh Luntur Itu menjadi karya seni Saudara cinta seseorang Seorang akan simpan semua surat Ada orang zaman dulu yang pacaran Sampai hari ini Semua surat cinta masih disimpan Tapi sebagian orang Sudah buang Karena kalau dibaca oleh anak Aibnya terbongkar Dia buang semua Tapi ada orang tertentu Yang masih disimpan Karena sangking sayangnya dia sama Pacarnya Dia sayang tulisannya Surat perhatikan Adakah orang sayang seseorang Lalu semua tulisan karyanya Dia tidak sayang Berarti dia belum sayang sepenuh hati Kalau dia sayang orang itu Dia akan sayang semua karya dia Orang kalau sudah sayang seperti itu Wah tidak usah diragukan lagi Sekarang kalau saudara mencintai Tuhan Serah sudah cinta Kristus Tapi saudara hanya sampai ke cinta Kristus Tidak cinta firman Saudara akan kropos waktu mencintai Kristus Kenapa? Waktu saudara mencintai Kristus Saudara kurang ada fondasi firman Yang membawa saudara Untuk mengenal Kristus lebih dalam Kristus siapa? Tuhan dan Juru Selamat Sudah 10 tahun jawabnya tetap sama Kenapa kau menyaingi Kristus? Yesusku hebat Hebatnya apa? Pokoknya hebat Jangan tanya saya Tanya Tuhan saja 10 tahun 20 tahun Pengenalan dia tentang Kristus Tidak pernah nambah-nambah Kenapa? Karena tidak sayang firman Serah menguji seseorang Dari dua poin itu Langsung ketahuan Waktu saudara dengar khutbah tentang Kristus Saudara konsentrasinya sampai di mana? Saudara dengar pembahasan firman Tuhan Saudara konsentrasinya sampai di mana? Dari situ saudara kita langsung nilai Orang ini dalam hatinya sungguh-sungguh dipenuhi roh kudus atau tidak? Ingat orang yang dipenuhi roh kudus Tidak selamanya dipenuhi roh kudus Orang yang ada roh kudus Di dalam hatinya Ini sudah selama-lamanya ada Tidak pernah lepas lagi Tapi kalau orang dipenuhi Tidak selama-lamanya Orang yang sedang merencanakan semua kejahatan Jangan kira kau sedang dipenuhi roh kudus Kau sedang memadamkan api roh kudus Tapi orang yang ada dipenuhi roh kudus Dia harus gentar terus minta Tuhan penuhi aku dengan roh kudus Tuhan penuhi aku lagi Tuhan penuhi aku lagi Karena kepenuhan roh kudus adalah doa dan permintaan kita setiap hari Amin Tapi roh kudus masuklah ke dalam hatiku Roh kudus masuklah ke dalam hatiku Itu permintaan yang salah Karena roh kudus sudah ada Waktu seseorang dapat bijaksana dari Tuhan Bijaksana tidak bersifat permanen Bijaksana ada jatuh tempunya Salomo bijaksana tidak? Sangat bijaksana Tapi bijaksana dia hanya pada saat tertentu Waktu tua Bijaksananya hilang Dia menyebabkan Soalnya jangan kira Kalau hari ini saya dipenuhi roh kudus Besok-besoknya pasti Tidak Saudara hari ini dipenuhi roh kudus Besok mungkin dipakai setanus Maka setiap orang harus sadar Tuhan kalau aku sudah bosan bacaan kita Aku sudah tidak dipenuhi roh kudus Itu poin pertama Yaitu mencintai Tuhan Roh kudus membawa kita untuk mencintai Tuhan Yaitu mencintai firman Lalu mencintai perkataan-perkataan Yang disebut firman Tuhan Yang F kecil Poin kedua Roh kudus membawa kita Untuk mencintai sesama Nah dua poin ini saya singgung Karena dua poin ini adalah inti dari seluruh Taurat Inti dari seluruh Taurat Kasih Tuhanmu Kasih sesama Dan untuk bisa sampai sukses mengasih Tuhan Orang itu harus dipenuhi roh kudus dengan sungguh-sungguh Dan untuk bisa sukses Orang itu betul-betul bisa mengasih sesama Sampai tuntas Orang itu mesti dipenuhi oleh roh kudus Nah ini tema yang sangat jarang dibahas Mengasih sesama Harus dipenuhi roh kudus Dimanakah ayatnya Di dalam kisah Rasul kita melihat jelas sekali Waktu orang-orang terpilih untuk melayani sesama Melayani siapa Melayani orang-orang yang sedang komplain Sekarang kalau kita sedang melayani Lalu ada kelompok orang-orang sedang komplain Kira-kira kita sikapnya apa Orang ini kurang rohani Tidak tahu diri Orang kayak gitu Tidak layan untuk dilayani Komplain-komplain terus Tapi kita melihat Layanilah orang itu Karena orang itu adalah sesama Untuk melayani mereka Kau harus dipenuhi roh kudus Wah ini tema yang menarik Mana kita lihat di dalam kisah Rasul Jadi siapa bilang melayani sesama Tidak perlu dipenuhi roh kudus Waktu khutbah baru dipenuhi roh kudus Tidak sesama Melayani sesama juga harus dipenuhi roh kudus Lihat di dalam kisah Rasul pasal yang ke-6 Ayat yang pertama Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah Timbullah sungut-sungut diantara orang Yahudi Yang berbahasa Yunani Terhadap orang Ibrani Setelah perhatikan siapakah sesamaku Konsep orang Yahudi Sesamaku adalah sesama orang Yahudi Yang berbahasa Ibrani Sesamaku bukan orang Yahudi yang berbahasa kafir Sesamaku bukan orang kafir yang berbahasa kafir Itu konsepnya orang Yahudi Jadi orang Yahudi menganggap Sesamaku adalah orang Yahudi yang berbahasa Yahudi Atau berbahasa Ibrani Sedangkan Yahudi yang sudah berbahasa kafir Yang bahasa Yunani Ini mereka sudah Yahudi campuran Bagi mereka ini sudah Najis Kau tubuh Yahudi Tapi mulutmu Najis Karena mulutmu berkata-kata bahasa Yunani Karena bagi orang Yahudi Kau berbahasa bangsa kafir Kau tidak berbahasa bahasanya leluhurmu Lalu lihat Timbul sungut-sungut Antara orang Yahudi yang berbahasa Yunani Terhadap orang-orang Ibrani Wah sekarang kalau saya Yahudi Saya lebih mengasihi siapa? Siapa sesamaku? Sesamaku adalah orang Ibrani Karena pembagian kepada janda-janda mereka Diabaikan dalam pelayanan sehari-hari Nah saya perhatikan di dalam bagian ini Alkitab tidak catat detail Tapi ada kemungkinan Waktu orang-orang Yahudi Menolong-nolong orang Mereka memila-mila orang susah Sehingga waktu mereka melakukan satu tindakan diakonia Mereka sudah menjual semua harta Lalu kasih kepada Rasul Lalu nanti diatur pembagian Semua sudah dibagi Lalu ada orang yang tidak kebagian Yang tidak kebagian muncul kalimat di sini Yahudi yang berbahasa Yunani Kemungkinan besar Mereka sengaja dicuekin Kenapa? Karena bagi orang Yahudi yang menolong orang Mereka memilih Orang Yahudi adalah sesamaku Yang berbahasa Ibrani Maka yang Ibrani Ditolong duluan Setelah tolong semua Sisa-sisa kasih kepada yang non Begitu sisa-sisa kasih yang non Sebagian sudah tidak dapat Maka mereka mulai protes Dan waktu mereka mulai protes Sekarang menguji semua Rasul Dan semua pelayan Lu layani Cintai sesamamu Sesamamu itu sesama Ibrani Atau non Ibrani Yang kau anggap kafir juga Wah ini pergumulan yang sangat besar Di dalam konteks seperti itulah Kita perlu penuh roh kudus Lihat di sini Berhubung dengan itu Kedua belas Rasul Memanggil murid-murid berkumpul Kami tidak merasa puas Karena kami melalaikan firman Untuk melayani meja Karena itu saudara-saudara Pilihlah tujuh orang dari antamu yang terkenal Baik Yang penuh roh dan khidmat Jadi orang yang dipenuhi roh kudus Cirinya dia mencintai Tuhan Mencintai Tuhan ada dua poin Mencintai firman yang F besar Dan mencintai F yang huruf kecil Yaitu firman yang huruf kecil Lalu mencintai sesama Yaitu orang itu harus menerobos Wilayah perbatasan Di dalam konsep dia Yang mungkin saya layani Adalah orang ini Yang orang lain Aku tidak mungkin layani Kalau terjadi gap seperti itu Kita perlu dipenuhi roh kudus Untuk menerobos Wilayah tembok Perbatasan Setelah kau lihat Di dalam jaman Alkitab Mereka yang dipenuhi roh kudus Nanti mereka akan menerobos Semua tembok-tembok perbatasan Lalu mereka bukan lagi melakukan Diakonia membagi-bagi sembahku Tetapi mereka membagi-bagikan Kristus Maka keluar kalimat dari Petrus Emas pera aku tidak punya Kau jangan harap aku bagi sembahku Emas dan pera Tapi sembahku ku melampaui emas dan pera Kristus yang ada padaku Itulah yang kuberikan kepadamu Maka kita lihat ya Diakonia yang sejati Adalah memberikan Kristus Menawarkan pengorbanan Kristus bagimu Itulah diakonia yang sejati Untuk melakukan hal itu Semua orang harus penuh roh kudus Karena bagi orang Yahudi Keselamatan milik orang Yahudi Yang non Yahudi tidak mungkin dapat keselamatan itu Kalau begitu untuk menerobos Perlu ada kuasa roh kudus yang menerobos Karena roh kudus akan bersaksi tentang Kristus Yang menerobos semua wilayah perbatasan Kalau saya melayani tidak ada roh kudus Saya akan melayani orang-orang sekitar Mata saya ketutup Tapi kalau ada roh kudus Roh kudus akan membuat hati kita gelisah Untuk menembus tembok perbatasan Kalau mereka pun dicintai Kristus Mengapa aku tidak kabarkan kepada mereka Jadi kita lihat pekerjaan roh kudus Membuat manusia mencintai sesama Waktu mencintai sesama Fondasi utama adalah mencintai Tuhan harus lebih dahulu Kalau saya sudah mencintai Tuhan lebih dahulu Sekarang saya mencintai sesama Berdasarkan Tuhan mencintai orang itu Tuhan mencintai saya Sekarang saya harus mencintai mereka Kalau mereka aku benci Tapi Tuhan mencintai Saya dosa kepada Tuhan Alkitab katakan Kalau kau menghina orang miskin ini Kau menghina pencipta Apa kaitan orang sama pencipta Kau menghina orang miskin Manusia sama manusia Lu hina penciptanya Kalau begitu pencipta yang mati untuk orang miskin Kau hina dia Lu hina pencipta Berarti relasiku sama Tuhan harus beres dulu Kalau aku mengasihi Tuhan Lalu Tuhan mengasihi dia Bagaimana saya yang tadi tidak bisa kasih dia Sekarang menjadi bisa mengasihi Saya perlu dipenuhi roh kurus Sehingga kasihku sekarang merata Seperti kasih Tuhan kepada mereka Aku pun harus mengasihi Amin Nah dari dua poin besar Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama Kita langsung bisa menilai seseorang Dipenuhi roh kurus Atau tidak Ada orang yang sampai mati Tidak pernah hasilkan buah apapun Ada orang yang sampai mati Dari mulut Tidak pernah satu kalipun Membicarakan berita pengampunan dosa Sudah dilakukan oleh Kristus Yang mati bagi Kalimat itu Tidak pernah diucapkan orang Satu kalipun Sampai dia mati Sudah bayangkan dari kecil kita berkata-kata Sampai kita tua dan mati Bermiliat-miliat kata Bertirunan kata Apalagi kalau kita cerewet Itu setiap kata yang keluar Tidak ada satu pun kata Berita Injil yang kita sampaikan Betapa dosanya kita Bayangkan orang itu merasa diri Kristen Sungguhkan dia Kristen Kita tanda tanya besar Karena ciri-ciri orang yang Kristen sejati Mulut akan berkata-kata Jikalau Petrus Mulutnya tetap bungkam Kita mungkin tanya-tanya Lu sebetulnya sudah Kristen atau belum Karena waktu Yesus mati Kau menyangka Aku tidak pernah kenal orang itu Jadi lu sebetulnya Kristen atau tidak sih Puji Tuhan Waktu hari Pentecosta Petrus mengkonfirmasi Dia kenal Kristus Melalui pemberitan Injil yang dikerjakan Lalu setelah dia kerjakan Tuhan kasih buah yang terlihat Tiga ribu orang bertobat Siapa yang sangka Dari mulut yang pernah mengaku Yesus bukan Tuhan Sekali berkata Langsung tiga ribu orang bertobat Karena apa? Karena dipenuhi roh kurus Setiap kata-kata kita Kalau dipenuhi roh kurus Dan roh kurus bekerja Lalu kata-kata kita adalah Kata-kata tentang Injil Kehendak Allah itu Tuhan akan bekerja Menghasilkan buah Amin Kenapa orang Kristen Tidak berbuah Gampang Karena mulut tidak pernah kata-kata Kenapa orang Kristen Tidak pernah Menghasilkan sesuatu Karena tidak pernah Tabur benih Tuhan cipta manusia Dengan tubuh Dari tanah Perlu ada benih Yang jatuh ke tanah Benih itu Kalau setan yang tabur Keluar lalang Kalau Tuhan yang tabur Dengan benih Injil Melalui mulut kita Nanti akan berbuah Injil Sehingga menjadi faedah Bagi banyak orang Sekarang seorang lihat Manusia semua dari Debutan Kalau Tuhan Kasih kita kacamata Untuk melihat hati manusia Yang sudah ada tanaman Benih 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 Wah kita enak Bersyukur melihat Tapi kalau Tuhan Sudah kasih kacamata Untuk kita melihat Waktu kita melihat Ternyata Mayoritas belum ada Benih Disitulah Baru kita sadar Kita sudah Tidak lakukan Kenapa Tuhan Tapi Tuhan Tidak kasih kita Kacamata itu Sehingga kita Kabarkan Tidak boleh Milih-milih Kalau Tuhan Kasih Kita mulai Milih-milih Wah cewek cantik Ini tidak ada Benih Aku dekatin dia saja Wah cewek cantik Ini sudah banyak Benih Dan benih Pertama ditabur oleh Pacarnya Tidak jadi Aku tidak usah Penginjilan ulang ke dia Biarkan saja Saya cari lagi Maka kita mulai Mila-mila Itu bahaya Puji Tuhan Tuhan tidak kasih Kita lihat Sehingga waktu kita kabarkan Terobos Semua perbatasan Yang saya tidak bisa Harus terobos Orang ini Saya tidak mampu layani Saya harus terobos Tuhan Urapi aku Penuhi aku Dengan roh Sehingga Hadapi semua orang Setidak ada lagi tem Puji Tuhan Terobos Semua perbatasan Perlu kuasa dari rohku Semua ada kelemahan-kelemahan Di dalam diri kita Perlu minta Tuhan Cepat Tuhan Angkat ini Angkat ini Karena ini akan menghambat pelayanan Tolong Tuhan cepat diangkat Kalau tidak menghambat pelayanan Ya itu anggap saja Semua Tuhan izinkan Tapi yang menghambat Ini menghambat Injil terobos Tuhan kasih kekuatan Untuk saya bisa lepaskan itu Kalau sudah lepas Maka Injil Akan meledak Sampai di tempat Yang lain Amin Itulah khotbah Tentang Pentecostal Di hari ini Kau mabuk anggur kah? Tidak Kau dipenuhi roh kudus kah? Iya Maka mulut kita harus berkata-kata Bahasa yang dimengerti oleh orang Dan berkata-kata Tentang Injil Bukan berkata-kata yang sampah Yang tidak dimengerti oleh orang Yang tidak memberi pertumbuhan Dan setelah kita berkata-kata Tentang Injil yang sejati Injil tiba di hati manusia Tiba di diri manusia yang adalah tanah Pasti berbuah Mari kita berkata-kata Bapak Aryam Surga Kami berterima kasih Untuk semua pekerja roh kudus Yang Tuhan sudah kerjakan Di dalam dunia ini Kami bersyukur Jikalau tidak ada roh kudus Yang turun di hari Pentecostal Maka kami tidak bisa melihat Pekerjaan Tuhan Melalui Kristus yang begitu besar Yang sudah mati dan sudah bangkit Yang sebelumnya diragukan oleh Rasul-Rasul Tapi akhirnya dikonfirmasi oleh semua Rasul Mereka berani pergi Menerobos perbatasan-perbatasan Untuk mewartakan Injil Kristus yang sejati Mereka sungguh-sungguh sekarang mengasihi Tuhan Dan mereka sungguh-sungguh sekarang Mengasihi manusia yang Tuhan kasih Kami berdoa ya Tuhan Biar Tuhan terus menambah-nambahkan kepada kami Kasih kepada Tuhan Dan kasih kepada sesama Untuk kami sekali lagi Meninggikan dan mengagungkan Tuhan Terima kasih Tuhan Untuk pekerjaan roh kudus yang sangat besar Terima kasih untuk Pentecostal Di kira-kira 2000 tahun yang lalu Sampai hari ini Kereja Tuhan Sudah berdiri Kira-kira 2000 tahun yang lalu Dan kami berterima kasih Untuk 2000 tahun yang sudah berlalu itu Sampai hari ini Roh kudus tetap menjaga umat-umat Tuhan Dan mendampingi umat-umat Tuhan Kami juga berdoa untuk gereja-gereja yang sudah Meninggalkan kasih kepada Tuhan Dan meninggalkan kasih kepada sesama Dan sudah lagi tidak menekankan Dipenuhi roh kudus dengan arti yang benar Tuhan ampunilah gereja-gereja Tuhan Tuhan beri pertobatan Tuhan bangunkan kami sekali lagi Supaya hari ini Terjadi penginjilan besar-besaran Di seluruh muka bumi Karena hari jadinya gereja Adalah hari penginjilan masal Dengar doa kami ya Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Terima kasih telah menonton